Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia hiburan. Nikita Mirzani resmi menjadi tersangka. Ya, Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan mantan suaminya Sajat Kukra. Janda tiga anak itu dilaporkan oleh Sajat Kukra karena dianggap telah menghalang-halangi untuk bertemu buah cinta pernikahan mereka, Aska Rahila Kukra. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani juga melaporkan Sajat Kukra karena telah menelantarkan anaknya dan mengaku tidak pernah diberikan nafkah sejak anak mereka lahir. Puncak dari perseteruan tersebut, Nikita Mirzani akhirnya memaki-maki Elsa Sarif, pengacara Sajat Kukra. Itu terjadi saat keduanya bersama-sama menjadi bintang tamu acara Hotman Paris Show. Sajat Kukra adalah warga Selandia Baru yang bekerja di sektor perbankan. Berapa tahun belakang ini, Sajat Kukra bekerja di Singapura sebagai seorang bengkir. Pertemuan Nikita Mirzani dengan Sajat Kukra terjadi saat dirinya tengah berlibur ke Singapura. Ya, Nikita Mirzani memutuskan menikah dengan Sajat Kukra pada tanggal 11 Oktober 2013. Namun baru satu tahun membina rumah tangga, Nikita Mirzani menggugat cerai Sajat Kukra ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 April 2014. Ya, itu tadi guys, informasi terbaru dari Sender TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Sender TV. See you next time, bye!